Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini kita bermain lagi All Star Tower Defense Oke teman-teman, jadi seperti yang kalian udah nonton live gue kemarin, gue sudah mendapatkan Dio dan sekarang gue mau review si Dio ini ya Ini gue sedang bersama para Fin Squad, kalau kalian belum subscribe teman-teman kalian bisa subscribe di bawah ya Kalian bisa join ke Fin Squad ya, supaya kita bisa main bareng kayak gini nih Ini semua anak-anak Fin Squad nih, luar biasa, rame banget cuy Oke langsung aja ya, by the way Dio itu mega rare pasti lah ya, mega rare Semua gue gak tau dia bisa di evolve dari Dio Brando apa gak, Dio Brando yang itu ya Yang apa sih, yang masih vampir gitu loh, yang lembaknya pake mata, nah itu gue gak tau bisa di evolve apa gak Karena gue beruntungnya langsung dapet yang kelima cuy Langsung dapet yang bintang 5 langsung, dapet yang mega rare langsung Ini gue juga punya Broly juga, ini pengen gue evolve ya Nah untuk Broly tuh gue butuhin nih cuy Tuh, tinggal butuhin doang sih, abis itu gue bisa bikin Broly ini jadi bintang 5 cuy Yang katanya OP cuy ya Lalu gue punya Kirito juga yang bisa gue evolve teman-teman Ini kayaknya masih jauh sih Karena gue butuh kayak Nomu, ini Nomu kan ya, atau apa ini? Nomu kan ya, gue gak tau sih Nomu kayaknya deh, bener deh Ini gampang sih, evolve-in Kirito gampang teman-teman ya Jadi kita evolve ke bintang 5 gampang nih Dan ini Naruto Chakra Mode teman-teman Naruto Chakra Mode dikit lagi cuy, liat cuy Tinggal butuh 2 sound ninja Aja itu udah bisa dapet cuy Yaudah sekarang kita akan review aja Dio ya, Dio The World Namanya apa sih kalo disini? Dio The World bukan sih? Dio doang sih, namanya Dio doang teman-teman ya Tapi ini Dio yang udah pake The World teman-teman ya Ini kita main story aja oke Dan sorry banget internet gue ngelag banget Kalo kalian bisa liat di atas tuh Di atas Itu ngelag banget cuy internet gue cuy ya Jadi kalo misalnya, aduh kenapa nih? Jadi kalo misalnya patah-patah gitu atau apa Lagi itu tuh, kayak gini-gini nih Gajelas kan? Jadi kalo misalnya ngelag yaudahlah ya Oke, kita pilih Alabasta ya Kedua Let's go Wih, lawannya siapa tuh? Mr. Tree kah? Level 50 cuy teman gue cuy Gila 20, 2, 34 Gue level paling kecil, what the hell? Ini mah gabut lagi jir Gabut lagi coy Kocak, yaudah gapapa lah ya Kita liat apakah Dio nih bener-bener hebat Atau enggak teman-teman Apakah dia star dengan Jotaro? Kita gak tau juga ya Kita liat aja oke Siapa tau ada yang punya Jotaro Kita bandingin langsung deh ya Tapi kalo kalian udah nonton live gue kemarin Harusnya kalian udah tau sih Kalo dibandingin sama Jotaro ya Kita tanya dulu ya Ada yang punya Jotaro Siapa tau kita Oh tuh punya tuh Yaudah Taro Kita bandingin ya Dia punya Jotaro coy Gue punya Dio nih Wuh, taruh Dio Kita bandingin antara Dio dengan Jotaro ya Karena ini dua-duanya mirip banget ya teman-teman Boah Tuh kalo Jotaro kayak gitu teman-teman ya Karakternya ya Kalo Dio kayak gini coy Gimana menurut kalian? Keren kan? Langsung pake Eren dong awal-awal Yo ampun Tapi kalo dari segi damage nih teman-teman ya Jotaro ya Level 1 nih Sama-sama level 1 Dia damage nya 39 Sedangkan Dio itu 36 cuy Memang levelnya jauh sih Dia 34 Gue cuma 24 Beda 10 level Tapi Harusnya sih gak beda jauh banget gini ya Ini udah beda hampir 5 nih Ntar lebih Kalo di upgrade lagi Lebih keliatan lagi cuy Bedanya cuy Terus sekarang kita update dulu ya Kita bisa update di harga 400 nih Kita coba update ya Duh dunia rada nge-lag Sorry guys ya Kalo rada nge-lag ya Karena internet gue gak tau kenapa nih Bukan internet sih Roblox nya cuy dari kemarin cuy Apakah kalian merasakan yang sama juga Roblox nya lagi nge-lag kayak gue Soalnya internet gue lancar Nah sekarang gue udah level Pertama temen-temen Udah nge-lag level nih Dio gue sekarang damage nya jadi 67,65 ya Saya masih belum punya Special apa-apa cuy Nanti kalo kita update ke level kedua Dia baru punya special tuh Knife throwing blade ya Blade Bleed Bleed Ya ampun Inggris gue maaf ya Ada Zenitsu juga cuy Zenitsu nih Zenitsu nih bintang berapa temen-temen Ada yang tau gak Zenitsu bintang berapa Apakah bintang 5 Atau bintang 4 doang Kalo Tanjiro gue udah tau Tanjiro tuh bintang 5 temen-temen Kalo si Dio tuh dari awal Udah muda-muda ya temen-temen ya Tapi kalo si Jotaro tuh Dia star finger doang loh Beda ya Jadi kayaknya si Jotaro tuh Mesti di update Sampai dia bisa ora-ora deh Sedangkan kalo Dio Dio itu level 1 aja Udah muda-muda Bahkan dari level 0 pun Udah muda-muda sih Gue demen sih Karakternya temen-temen Bener-bener Jotaro banget ya mukanya ya Mukanya Jotaro banget Jotaro sumpah Ada garis-garis jelas gitu Padahal mukanya kotak gitu Bulet tapi ada garis-garis ini Ya aneh Kalo dibandingin sama kayak Zenitsu gitu-gitu Beda sih Cakep banget ya Zenitsu disini ya Naruto Naruto kecil Iya tuh Mukanya bagus-bagus sih Eren Eren Mukanya bagus-bagus ya Mukanya-mukanya player Jotaro kenapa begini gitu Unik banget ya Uh tuh deh temen-temen Udah keliatan bedanya ya Dia baru satu kali di update aja cuy Jadi 79 cuy Jauh kan Udah 10 lebih bedanya Gila nih gue update lagi Update Dio Sekarang Dio nya sudah punya knife throw cuy Jadi yang nyerang bukan cuman Bukan cuman the world nya doang ya Dio nya pun sekarang ikut nyerang cuy Pake knife throw Dan itu akan nge-bleed musuh kalian Nge-bleed tuh kayak misalnya Kalo misalnya kena Itu dia dari akan berkurang terus gitu temen-temen ya Jadi kayak damage per second gitu lah Nah kalo kita update sekali lagi Dia baru bisa jawab dulu temen-temen ya Gila jauh banget temen-temen Liat tuh level 2 nya Level 2 nya Jotaro udah 146 cuy Sedangkan level 2 nya Dio baru 123 Second protect nya sama lagi temen-temen 5 range nya pun sama 21 Jadi gue gak tau sih apakah Dio ini Kalian bisa bilang lebih bagus daripada Jotaro Gue gak tau juga deh ya Kita liat sampe akhir aja deh ya Kita liat sampe ke level keempat Karena dia bisa naik sampe 4 kali cuy Ini baru level 2 kan Kita naikin sekali lagi deh ya Nih naikin sekali lagi nih Kita bisa pake jawordonya cuy Nah udah punya jawordo tuh Kita pake yuk coba yuk Coba yuk Jawordo Nah kayak gitu cuy Waktunya berhenti ya Waktunya berhenti kayak cepet banget gitu temen-temen Kayak cuman 3 detik 3 detik berapa gitu Dan kodoh lama ya Oh iya damage nya kalo misalnya udah level 3 Jadi 209 cuy Wow 209 cuy Luar biasa Kalian liat Jotaro cuy damage nya cuy 279 guys Jauh banget woy Apa yang bikin jauh ya temen-temen ya Apa yang bikin jauh gitu Gue gak ngerti ya Padahal harusnya sama loh Kita update terakhir Video Maksimumnya update keempat Bajunya berubah cuy Terus dia punya Jurus yang namanya Road roller ya Dia udah sekalian jawordo Abis itu road roller juga temen-temen Ntar kita coba deh ya Kita coba cuy Road roller cuy Road roller Gigi Gigi ya Gigi ya Cuman Setau gue cuman Dio yang punya Skill cap gitu temen-temen Kalo si Jotaro dia gak punya ya Dia cuma punya Jawa Rudo Bener gak? Kalo misalnya gue selalu tolong dibetulin ya Jadi itu yang bikin worth it sih Kalo menurut gue ya Ntar dia punya skill namanya road roller cuy Jadi ketika dia pake Dia akan keluarin ya Ya road roller Sedangkan kalo Jotaro Itu dia cuman time stop doang ya Cuman Jawa Rudo doang Ini yang bikin worth it sih Kalo menurut gue Udah max tuh Gak ada skill kan Skillnya apa? Coba kita tanya ya Apakah cuman Jawa Rudo doang? Ya kan Cuman time stop doang kan? Stop time doang Beda sama Dio cuy Dio punya road roller cuy Beda Jadi skillnya pun Skill nyerang gitu Beda jadi temen-temen Walaupun jauh banget kalian lihat tuh 478 coy Dio maksimum cuman 225 Jauh cuy Jauh cuy Jauh jauh Tapi skillnya cuy Yang bikin worth it Jadi punya road roller Itu yang bikin worth it sih Uh ini Kirito Ini Kirito Kirito Kalian liat Kirito tuh Kirito lumayan keren sih Wuduh gila damage nya Coy Kirito Oh ini harus gue naikin si Kirito ini Harus gue naikin ya Keren coy Keren Buset damage nya 280 loh Hampir sama kayak Dio anjir Naikin lagi Naikin lagi Dio kita ya Ini pasukan Dio Keren banget sih temen-temen Worth it sih kalo kalian pengen Apa? Nge-gacha buat dapetin Dio ya Silahkan gacha deh Gue gak tau nih dia bisa di-evolve apa gak sih temen-temen Kalo misalnya kalian tau Tolong kasih tau gue di kolom komentar ya Apakah Dio ini tuh bisa di-evolve Dari Dio yang Yang vampir yang mata laser ya Apakah bisa di-evolve sampe jadi Dio di-evolve nya gini apa gak gitu Nah tuh tuh time stop tuh Oh kayaknya lebih lama time stopnya Jotaro ya Iya gak sih? Apa lebih lama? Coba kita coba Road roller Oh enggak coy Lebih lama Dio coy Time stopnya coy Oh iya Lama Dio time stopnya coy Sekitar 4 detikan mungkin tadi tuh Sekitar ya Sekitar segitulah Eh silahkan Jotaro tuh kayak cuman 3 detikan gitu loh Lebih worth it lagi coy Itu aja yang punya Jotaro aja ngomong tuh Lebih OP Dio kayaknya Iya sih Kalo kayak gini jadi lebih bagus Dio sih Udah time stopnya lebih lama Terus time stopnya sekalian nyerang lagi Udah gitu abis itu Dio nya lempar knife throw lagi Kalo Jotaro enggak kan Jotaro tuh gak ngelempar apa-apa nih ya tuh coy Dia kayak cuman diem doang Pake Star Platinum doang Jadi damage nya tuh damage dari Star Platinum doang Sedangkan kalo Dio itu dia damage nya 2 ya Star Platinum eh The World nya Damage dari The World nya Sama damage Ininya Damage dari knife throw nya Belum lagi kalo gue pake road roller nih Road roller nih gue pake Gue gabung road roller nya 2 Gila dewa anjir OP coy Dio sama Jotaro tuh dua-duanya OP sih Jotaro karena damage nya tuh gede banget Raw damage nya gede Sedangkan kalo Dio itu Dia banyak skill nya ya Dan dia bisa knife throw juga Itu yang bikin enak coy Ini apaan coy Ada wish Wish nih gunanya buat apa guys Wish Apakah dia ngasih duit juga Ada wish coy Dia damage nya 0 tapi tuh Damage nya 0 ini kayak Kayak Bulma Bener gak sih Iya coy Tapi dia ada Ada second protect sama range ya Buat apa ya Gue gak tau lah Sampe Sampe akhir ini Terlalu gampang ini Buat Dio sama Jotaro berdua doang loh Gak sih Dio nya ada tiga Dio nya ada tiga Dia gak taro-dio taro lagi Gak apa-apa lah Buat showcase doang Gila gue demen banget Liat knife throw nya cuy Berdarah-darah gitu ya GG Road roller semua coy Semuanya udah pake road roller ya Gue pengen coba pake kirito Ini kirito nya beda nih Sama yang itu tuh Kirito bintang 5 kayaknya ya Ini kirito yang gue pake Sekarang bintang 4 kalo gak salah Tuh Dari yang gun gail online ya Atau apa sih namanya tuh Iya gak sih gun gail online Kalo gak salah itu udah namanya deh Kirito nya masih kayak cupu gitu loh Kirito yang kayak cewek ya tuh Kalo ini kan kirito yang Berbeda kirito Udah cukup ini Liat tuh udah gak tembus cuy Udah gak tembus cuy Liat cuy Kalo emang Emang tiba-tiba dia kesini Gue tinggal road roller doang Jotaro tinggal time stop Selesai Road roller Berhenti itu waktunya Iya lama loh temen-temen Itu sekitar 4 sampai 5 detik loh itu Lama loh itu Buset Kita liat nih Time stopnya Tuh 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 Iya kan Dia lebih cepet kan Oh ternyata Dio lebih keren coy Dio time stopnya lebih lama Ada skillnya road roller pun Lalu dia punya lempar knife juga Wadah Menurut gue ini lebih bagus Daripada Jotaro ya Walaupun damage nya jauh Wadah kawat kawat Udah kawat kawat Road roller Road roller Road roller juga Road roller Road roller Nggak ada yang bisa lewat coy Nggak ada yang boleh lewat sini coy Apakah nanti bakal ada White Snake Atau King Crimson Mungkin nanti ada ya Atau ada Made in Heaven Wadah Gue nunggu-nungguin banget sih nih Karakter-karakter dari Jojo Pasti keren banget coy Ini aja menurut gue Udah cukup keren loh Efeknya keren ya Road roller Tinggal di road roller Gampang banget Ini skill enak Ini skill OP J road roller ini Wadah Ada yang rusuh Ada yang pake broly Rusuh Ini broly nih Rusuhnya kenapa Ini rusuhnya begini nih Broly Itu cuma satu guys Bayangin kalau udah 8 Busat damage Nggak Anjir Udah Aoe Damage begitu Pantes broly OP Tenang Akan gue rapetin Broly akan gue rapetin Easy broly doang Ini update dulu Kirito Kasihnya nih Kirito gak di update Update kan Kita lihat Kalau udah sampe max Apa yang terjadi ya Kirito max Nggak ada yang berubah sih Damage nya jauh banget Sama Kirito yang Binang 5 ya Jauh lah ya Nanti binang 4 Pakai lagi Pakai lagi Road roller Gila ya temen temen Sebanyak itu cuy Oh god ya Asal erat Road roller lagi Road roller Road roller Road roller Nggak bisa loh Gila waktunya dia berhenti terus cuy Kalau kalian Bisa mainin road roller itu Dia berhenti terus loh Musuhnya loh Di dalam Time stop kalian loh Epic coy Lagi 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 Kita taro bio lagi Udah udah menang ini Kita udah menang cuy Udah menang Mustahil kalah sih Ini mustahil kalah sih Ini kalau ntar muncul bossnya Temen temen Kita langsung road roller rame rame ya Kita punya berapa dio nih Beli lagi lah dio lagi Biar kita road roller rame rame coy Taruh dio lagi Nah Kita road roller rame rame coy Ntar ya Kita punya 1 2 3 4 5 Ada 5 dio coy 5 road roller ya Nih 1 nih 1 Pakai dulu Pakai 2 Road roller pertama gue pake Udah zawardo dua-duanya gak coy GG Anjir Anjir Oke banget Karakter-karakter yang bisa time stop tuh Oke temen temen Bossnya coy Muncul bossnya coy Kita akan langsung ya Langsung road roller Begitu dia masuk langsung Gue road roller semua coy Oke dia udah masuk Road roller Road roller Road roller Mampus tuh Meninggal pasti Percaya sama gue Road roller Road roller Zawardo Zawardo Epic Di Zawardo Semua ilang coy Gila Epic 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 Gila sih Dio Dio keren banget Sumpah Dio keren banget coy Sumpah gue beruntung banget Ngedapetin Dio temen temen ya Kalau kalian mau nge-gacha Dio Silahkan coy Ini worth it banget coy Worth it banget coy Gila skill skill G-g G-g Sumpah Oke temen temen Jadi itu dia untuk video kita kali ini Sorry banget kita baru bisa main satu kali doang By the way ini jelek Ada Jinbe sih Ada Jinbe Ada Dio Nah ini ada Dio kan Coba yuk Coba yuk Coba Siapa tau gue dapet Dio yang itu ya Dan kita bisa liat Apakah kita bisa evolve apa enggak Gue penasaran coy Dio please Vampir Vampir Satu kali aja Aduh Dapetnya Jonathan Jostar Udah udah gak usah gak usah Gak usah buang-buang ya Gue lagi ngumpulin duit Nanti kalau muncul Eren Pengen gue bener Pengen gue dapetin Sama Lightyagami juga Katanya Lightyagami Katanya OPE Tapi Ada drawbacknya juga tuh Si Lightyagami Jadi kita nabung aja deh ya Oke temen temen Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga untuk share Nah temen temen kalian Supaya channel ini yang berkembang Dan Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax